Hai hai, halo teman-teman jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara riset kata sandi di HP Oppo A16e Nah kira-kira caranya seperti apa Tonton video ini sampai selesai ya Jangan di skip biar berhasil Dan seperti biasa kita bumper dulu Oke teman-teman jadi di tangan saya kali ini ada si Oppo A16e Nah untuk kendalanya sendiri ini lupa kata sandi ya teman-teman Dan ini sudah dicoba beberapa kali namun gagal terus Dan disuruh nyoba lagi hingga 100 detikan Kesel gak tuh? Pasti kesel dong Eh jangan khawatir kalian gak usah pusing-pusing Kalian wipe data saja menggunakan menu recovery mode Caranya yuk ikutin tutorialnya hingga selesai Oke langsung aja untuk langkah pertama Kalian matikan terlebih dahulu untuk handphonenya Caranya kalian tekan tombol on offnya atau tombol powernya Kemudian kalian geser ke bawah seperti ini Kemudian tunggu hingga benar-benar mati Kemudian selanjutnya kalian hard reset Masuk ke menu recovery mode dengan cara menekan tombol on off atau power Bersamaan dengan tombol volume bawah ya Ingat tombol volume bawah ya bukan yang atas jangan salah Nah kalian perhatikan saja cara menekannya seperti ini Kalian tahan sampai muncul menu recovery mode di pojok kiri bawah Setelah muncul kalian lepaskan tombolnya Kemudian tunggu hingga dia masuk ke menu recovery mode Nah ini dia sudah masuk Kemudian kalian diminta untuk pilih bahasa Nah kalian pilih aja yang englis ya Jangan salah pilih Nah disini kita sudah masuk di menu recovery nya nih teman-teman Selanjutnya kalian pilih menu wipe data Kemudian selanjutnya pilih format data Nah disini handphone pun memberikan kode verifikasinya ya teman-teman Nah untuk kode verifikasinya sendiri itu tiap handphone beda-beda ya teman-teman Oke selanjutnya kalian masukkan saja untuk kode verifikasinya Kemudian kalian pilih format Dan proses wipe data pun sedang berlangsung ya Kalian tunggu aja hingga selesai Nah ini dia untuk wipe data pun sudah sukses ya teman-teman Selanjutnya kalian klik ok Dan handphone pun otomatis ngerestart ya teman-teman Kemudian dia booting ulang Kalian tunggu aja nah disini lumayan lama ya Untuk proses bootingnya Nah untuk videonya saya percepat ya teman-teman Biar gak kelamaan Untuk aslinya ini video kurang lebih 30 menitan Oke ini dia untuk handphonenya sudah masuk ke menu settingan bahasa Kemudian kalian pilih berikutnya Kemudian pilih selanjutnya Dan kalian centang di bawah sini Kemudian pilih berikutnya Kemudian pilih berikutnya lagi Nah selanjutnya kalian sambungkan ke wifi Kalau gak ada wifi kalian bisa gunakan hotspot ya Nah ini saya juga menggunakan hotspot Menggunakan hp yang satunya Dengan catatan ada kuotanya ya teman-teman Oke dan hotspot pun terhubung Ini dia sudah tersambung Kemudian kita pilih selanjutnya Nah ini dia untuk handphonenya Sedang mau meriksa update ya teman-teman Nah kalian tunggu aja disini prosesnya lumayan lama Oke dan sekarang dia sudah masuk ke salin aplikasi dan data Nah kalian pilih jangan salin Kemudian tunggu lagi Untuk proses selanjutnya Oke ini dia sudah mau selesai Kalian tunggu aja ya teman-teman Eh kok minta sandi lagi Padahal kan tadi sudah lupa Nah kalian jangan khawatir Jadi ini tuh dia nyangkut di akun FRV ya teman-teman Nah untuk langkah selanjutnya kalian harus membaipas akun FRV nya terlebih dahulu Kalian pilih silang di pojok kiri atas Kemudian tunggu lagi sebentar Nah sekarang kita sudah masuk di menu verifikasi akun Google ya teman-teman Kalau kalian masih apal untuk akun Google nya Kalian tinggal masukkan aja untuk email nya Kemudian tinggal ikutin untuk langkah instruksinya Tapi kalau lupa kalian tinggal bypass aja menggunakan langkah seperti yang saya lakukan saat ini Nah caranya kalian gunakan sim card yang sudah dikunci menggunakan pin PUK ya teman-teman Nah kalian siapkan terlebih dahulu untuk sim card yang sudah terkunci Nah untuk tutorial cara membuat pin PUK di sim Kalian bisa cari aja di Youtube Udah banyak ya teman-teman Jangan manja minta dicariin Nah ini untuk videonya gak saya potong ya teman-teman Karena ada yang komplain sebelumnya Jadi biar kalian bisa lihat Nah ini untuk sim yang sudah terkunci pin PUK nya Kemudian kalian masukkan aja seperti ini Kemudian tunggu hingga dia meminta pin PUK nya Nah ini dia Dia untuk sim nya minta masukkan pin untuk sim 1 Jadi dia terkunci dengan kata sandi PUK Nah selanjutnya setelah sim nya minta kata sandi PUK atau PUK Langkah selanjutnya kalian keluarkan lagi tuh si sim nya Kalian keluarkan slot sim nya seperti ini Nah setelah keluar kalian tunggu hingga muncul notifikasi nih Dia muncul notifikasi seperti ini nih teman-teman Nah kemudian kalian geser atau tarik si notifikasinya ke bawah seperti ini teman-teman Nah hingga muncul toolbar di atas Nah disini ada menu pengaturan Kalian pilih menu pengaturan ya yang di pojok kanan atas Kalian pilih Kemudian dia masuk ke menu pengaturan Nah ini dia kalian pilih oke aja ya teman-teman Kemudian selanjutnya kalian scroll ke bawah Kalian cari pengguna dan akun Nah ini dia kalian pilih Kemudian kalian uncheck list atau matikan yang ini Kemudian klik oke Kemudian pilih kembali Selanjutnya kalian cari manajemen aplikasi Nah ini dia kalian pilih Kemudian kalian pilih daftar aplikasi Nah ini dia yang atas kalian pilih Kemudian tunggu hingga semua aplikasinya terbuka Nah ini dia sudah terbuka semua untuk aplikasinya Kalian scroll ke bawah ya teman-teman Kalian cari yang namanya layanan google fly Nah ini dia tadi kelewat Nah kalian pilih layanan google fly Kemudian tunggu Kemudian kalian pilih penggunaan penyimpanan Selanjutnya kalian pilih hapus cace Kemudian pilih hapus data Oke selanjutnya kalian pilih hapus semua data Ini yang paling bawah Kemudian pilih oke Kemudian dia kembali lagi ke menu settingan awal Nah ini dia kalian tunggu aja Oke dan bypass pun berhasil ya teman-teman Kalian tinggal pilih aja yang lainnya Lainnya dan kemudian pilih setuju Kemudian kalian uncheck list aja yang ini ya teman-teman Biar gak ngedownload semua Kemudian pilih oke Dan tunggu lagi Kemudian masuk di atur metode buka kunci Kalian pilih nanti aja ya teman-teman Takut lupa lagi Akun hey tab kalian pilih nanti aja Nah untuk disarankan kalian bisa pilih checklist atau uncheck list ya Kemudian klik berikutnya Kemudian pilih berikutnya lagi Lalu pilih berikutnya Dan kalian pilih lewati di pojok kanan atas sana Nah ini dia kalian pilih lewati Dan selamat datang di color OS 11 Kalian pilih mulai Oke dan akhirnya untuk handphone pun sudah bisa masuk ke menu utama ya teman-teman Jadi untuk kata sandinya juga sudah hilang Akun google juga sudah terbyfast Oke gimana teman-teman cukup mudah kan untuk tutorial cara riset kata sandi dan bypass akun google di hp opo A16e ini Dan buat kalian yang sudah tertolong dengan tutorial ini Jangan lupa ya untuk dukung channelnya Mr.Denis dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Dan bantuan juga barangkali ada teman yang membutuhkan Mungkin cukup sampai disini aja untuk video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Saya Denis izin pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax